Selamat malam teman-teman, kita akan meneruskan pelajaran kita lagi dalam belajar bahasa Rusia untuk pemula. Saya sekarang berada di Indonesia dan berusaha yang memberikan sedikit apa yang saya bisa, itu mengenai dasar-dasar dalam belajar bahasa Rusia. Oke langsung saja, disini saya memberikan satu kata kerja, ulbatsa, ulbatsa, ini apa namanya, udaranya disini, ulbatsa, huruf U, L, E, B, A, T, miyakiznak, yang saya kasih tanda merah, huruf merah, tuliskan dengan huruf merah ini, miyakiznak, S, dan Ia, ulbatsa, ulbatsa, ulbatsa itu tersenung, bentuk infinitif dari to smile, ya, ulbatsa. Lalu untuk mengatakan saya, setersenung, ulbayus, 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 kemudian ulbayesa, ulbaysa, mengapa kamu tidak ketawa, saya tidak mahu ketawa, saya tidak mahu ketawa, saya tidak mahu, saya tidak mahu. Kemudian ulbayesa, 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 ulbayesa. Ulbayesa, 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 ul Oke satu kata kerja sudah kita bahas disini Tersenyum to smile I'm smiling Dan disini ada dua akar kata kerja lagi Yang akan kita bahas Yang pertama Nacinatsa Yang kedua Kancatsa Tulisannya koncatsa Yang saya kasih tanda merah disini adalah udara ini Yaitu penekannya Pressure nya ada disitu Stretch nya Nacinatsa Infinitive Verb nya Nacinayatsa Nacinayatsa Atau Nacinayatsa Kalau bentuk ini Bentuk ketiga tunggal Ketiga tunggal Ketiga tunggal Ketiga jama Ketiga tunggal Ketiga jama Pulang Pulang Ya Nacinatsa Nacinayatsa 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 Yang disini Koncatsa Konca Kanca Kanca Yatsa Kanca Yutsa Itu artinya yang pertama Nacinatsa Atau Nacinayatsa Atau Nacinayatsa Itu mulai Nacinatsa Nacinayatsa Mulai Kanca Kanca Yatsa Atau Kanca Yutsa Itu selesai Saya ulangi lagi Nacinatsa Nacinatsa Dihafalkan Nacinayatsa Nacinayatsa Sama Kanca Kanca Yatsa Sama Kanca Yutsa Itu artinya Selesai Oke ya Jadi Sudah Kita hari ini belajar Tentang Ulebat Nacinatsa Sama Nacinatsa Dan Kanca Yatsa Dan di bawah ini Nanti akan ada Teks Silahkan dibaca Untuk pemahaman Lebih lanjut Jika ada Apa-apa Yang perlu ditanyakan Jangan malu-malu Untuk Bertanya Silahkan di kolom komentar Atau hubungi saya Di beberapa akun Media sosial Yang akan saya bagikan Dan Terima kasih Untuk menonton Jangan lupa untuk Like, Comment, atau Share Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih Paka Terima kasih